Terwujudnya pelayanan kesehatan yang maksimal di kota Cilegon tidak akan terlepas dari peran aktif pihak swasta. Karena Pemkot Cilegon seperti dipaparkan Kepala Dinas Kesehatan Cilegon, Ratih Purnamasari, terus mengajak pihak swasta untuk selalu mendukung dan bersinergi dalam melaksanakan beragam program kesehatan di kota Cilegon. Pemerintah kota Cilegon sendiri hari Selasa 11 Januari 2022 di Aula Setda Kota Cilegon memberikan apresiasi kepada pihak swasta yang telah berperan aktif dalam percepatan penanganan COVID-19 di RSUD dan peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan kota Cilegon. Dengan peran aktif pihak swasta pula, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian berharap Pemkot Cilegon mampu meningkatkan angka Universal Health Coverage atau USG di angka 98 persen. Dengan begitu, masyarakat akan bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan gratis. Bahwa ini tidak bisa ditanggung oleh pemerintah sendiri ya. Maka kalian mengajak kepada pahlawan, khusus pacaman, kita ingin mengundang sebetulnya industri yang ada di kota Cilegon ini, yuk kita bareng-bareng bangun Cilegon bersama-sama, jangan main di ring satu aja ya Pak. Dalam kesempatan ini, perusahaan yang sudah bersinergi dengan Pemkot Cilegon mendapat piagam penghargaan. Acara juga dihadiri Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Penta Marta, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin, PLT Direktur RSUD Kota Cilegon Ujang Iing, para camat dan lurah dan perwakilan perusahaan swasta.